selamat datang kembali di channel Borneo Trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan mengenai saya ada 7 saham di sektor finance bank-bank second liner yang pertama BJTM kedua BJBR ketiga Agro keempat Brice kelima BBKP ke enam BAN dan ke tujuh BNGA langsung saja kesan pertama ada BJTM yang di hari ini ditutup di harga 710 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya BJTM didistribusi langsung saja ke technicalnya secara technical ya ini BJTM terlihat dia gak mampu beri out 720 minggu ini tanggal 13 memang sempat lewat ya 725 tapi kan tutupnya masih di 715 ya kalau ada yang beli di 715 profit taking di 725 ya lumayan profitnya 1.5% ya jadi kalau untuk BJTM ini ini termasuk saham defensive dan lambat gerak jadi gak cocok ditradingkan kalau untuk disimpan ya bisa cuman kan profitnya gak terlalu lebar kalau untuk ditradingkan cari profit 1-2% ya coba beli di harga terendahnya misalnya antri aja beli di 710 ini nanti kalau dia naik ke 720 jual kan dalam satu hari bisa dia dari bawah ke atas tapi hari ini dia cuma tek tokan di 710-715 jadi ya gak menarik lah kalau untuk ditradingkan dan juga kalau mau beli BJTM ini idealnya di 700 kalau dapat harga 700 itu bagus jadi kalau dia tek tokan aja profitnya hampir 3% jadi beli di bawah jual di atas tapi kan ini sudah 2 minggu BJTM itu supportnya di 700 gak pernah lagi turun ke 705 sampai 700 jadi seperti itu untuk BJTM yang gak menarik kalau untuk ditradingkan karena juga pergerakannya lambat dan range untuk dia naik turun dalam satu hari itu cuman 1-2 maksimal 3 tick kecuali memang ada momentum ya bisa naik sampai 5 tick jadi seperti itu untuk BJTM langsung saja kesam kedua ada BJBR yang hari ini ditutup naik 0,33% ke harga 1340 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya BJBR diakumulasi langsung saja kata technical secara technical BJBR sudah mengakhiri masa konsolidasinya ini bisa terkompirmasi tapi bisa aja BJBR itu turun dulu kalau gak retest di 1,320 atau retest sekalian 1,300 ini dia bisa ada retest sekali untuk melanjutkan kenaikan jadi seperti itu untuk BJBR apakah arahnya masih ke atas masih ke atas cuman dia ada retest mungkin di 1,320 sampai 1,300 dia koreksi baru kembali naik karena BJBR ini sudah confirm breakout dari area konsolidasinya ini dan target terdekat BJBR itu 1,300 harga sekarang ini di pertengahannya cut lossnya juga cukup dalam nih 5% target profitnya sama tapi bagusnya lagi kalau dapat di area 1,300 ini kalau buli di 1,300, 1,305 cut lossnya kan cuman 3,4% dan target profitnya kan lumayan 1 banding 2 jadi seperti itu untuk BJBR apakah bulis? sepertinya dia mau bulis karena sudah uptrend dan juga breakout dari area konsolidasi MACDnya juga sangat tajam mengarah ke atas membentuk golden cross barcat di atas nal juga terbentuk dan 3 hari koreksi volumenya juga kecil hari ini dia rebound tapi juga volume kecil lihat besok lah kalau dia besok bisa langsung rebound bisa aja sampai 1,400 HP tergantung market seperti itu untuk BJBR langsung saja kesam ketiga ada agro yang hari ini naiknya cukup signifikan 6,95% ke harga 2,460 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari brokot samarinya agro diakumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical agro yang gambaran saya waktu itu dia mau bentuk pola descending triangle tapi ternyata dia nggak sampai 2 ribu udah mantul dan akhirnya mematakan trend line down trendnya ini lagi dan dia breakout dari area konsolidasi 2,400 dan tutupnya di 2,460 kalau saya lihat ini valid dia breakout ya kalau mau spekulasi buy buy on breakout juga masih menarik tapi ini disclaimer on tinggal cut loss kalau agro besok malah koreksi dan kembali turun dari 2,400 cut loss aja dulu masalah dia besoknya rebound lagi ya beli lagi di atas kenapa kalau nggak pakai cut loss kalau nggak pakai cut loss bisa aja dia turun lagi ke bawah 2,300 sampai 2,200 ini 10% kalau bapak ibu siap dengan resiko seperti itu ya bisa tapi kan keuntungannya kalau yang nggak pakai cut loss kalau dia besok candle merah dan tutup di 2,400 senin depan dia breakout lagi ya aman tapi kalau dia senin depan malah terus lanjut turun ya makin dalam itu aja pilih aja mana yang cocok jadi seperti itu ya untuk agro kalau saya lihat ada peluang kembali uji resisten 2,800 tapi ya sebulan ke depan lah prosesnya yang penting jangan sampai turun lagi dari 2,400 untuk agro jadi seperti itu langsung saja ke sampel keempat ada bris yang hari ini ditutup naik 2,87% ke harga 2,150 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya bris didistribusi langsung saja ke technical secara technical bris bisa dikatakan juga reject area neckline double bottomnya di 2,100 memang sempat breakdown ya 2 hari ke 2,010 tapi kemudian dia naik di hari ketiga ya bisa dikatakan juga aman dan juga hari ini volumenya besar dengan kondisi seperti ini ada peluang besok kalau market mendukung bris kembali rebound targetnya uji 2,200 terdekat sampai 2,250 area resisten konsolidasinya tinggal kalau mau beli cut loss saja kalau jebol 2,100 dan target profitnya 2,250 jadi ya cut lossnya sekitar 2,5 sampai 3% target profitnya sekitar 4 sampai 5% kalau tertarik ya boleh untuk spekulasi buy jadi seperti itu untuk bris langsung saja kesam kelima ada BBKP yang hari ini ditutup naik tipis 1,36% ke harga 446 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker sama harinya BBKP diakumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical BBKP masih konsolidasi dan belum mampu breakout 450 kalau mau aman ya harus melewati 450 dulu kalau sudah confirm breakout 450 ia akan melanjutkan ke harga selanjutnya 480 nah kalau mau bulis kembali BBKP harus confirm breakout 480 jadi seperti itu kalau yang mau coba spekulasi buy di harga sekarang ini kan harganya mendekati resisten karena supportnya itu ada di 430 sampai 432 nih wet and see aja dulu lah kalau untuk BBKP kalau mau beli sekalian nunggu dia breakout 450 jadi seperti itu untuk BBKP indikator MACD juga mulai melandai menyempit bercat di bawah 0 juga makin tipis sayangnya memang belum gak ada untuk BBKP dari atas sudah turun dalam nih dari harga tertingginya sudah turun 35% bisa dibilang sangat dalam kalau yang belum cut loss jadi ya sabar aja apakah bisa ke atas masih bisa ke atas BBKP ini nunggu urusan sama besowa selesai kalau selesai ya siap-siap dia kembali lanjut naik ke atas jadi seperti itu untuk BBKP langsung saja kesam ke enam ada BANK yang di hari ini ditutup naik 2,84% ke harga 3.250 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya BANK di akumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical BANK akhirnya kembali breakout resistennya 3.200 jadi apakah aman harusnya sudah aman tapi kalau Bapak Ibu bisa perhatikan BANK ini sering membuat jarum atau ekor yang sangat panjang baik itu dari bawah ke atas dari atas ke bawah jadi ya sangat perlu hati-hati kalau mau beli BANK ini ya tunggu dia kalau besok dia membawa jarum lagi ke area 3.200 kan coba aja spekulasi yang penting BANK besok tutupnya nggak di bawah 3.200 masih aman karena target selanjutnya itu 3.400 untuk BANK kalau dilihat dari indikator MACD-nya sudah mulai menyempit mengarah ke atas bercat di bawah 0 juga makin tipis jadi besok kalau dia bisa tutup di atas 3.200 MACD-nya golden cross dan minggu depan ada peluang melanjutkan kenaikan sampai 3.400 dan bahkan bisa sampai 3.600 karena BANK ini kan juga pernah naiknya juga cukup signifikan 10% 8% 5% ya biasa bisa dia naik segitu jadi ya memang ada peluang kalau sampai 3.600 minggu depan tapi besok jumat harus tutup di atas 3.300 jadi seperti itu untuk BANK langsung saja kesampuan terakhir ada BNGA yang di hari ini ditutup terkoreksi tipis 0,5% ke harga 995 kalau dilihat transaksi asing net sell kalau dilihat dari broker samarinya BNGA di akumulasi langsung saja ke technical secara nickel BNGA masih sideway bisa dibilang ini area resisten dan terlihat BNGA itu sudah 5 kali mencoba ke atas 1.000 namun terus gagal tapi bagusnya masih dipertahankan EMA 20 nah untuk BNGA ini besok harus rebound kalau besok candle-nya merah apalagi tutup di bawah EMA 20 ini ada peluang terdekat ke 9.80 dan bisa sampai 9.60 kalau mau coba spekulasi buy tunggu BNGA ini tutup di atas 1.000 belinya buy on break out dan cut loss kalau dia kembali break down bisa di 9.75 atau di 9.80 jadi seperti itu untuk BNGA arahnya masih uptrend tapi lagi konsolidasi ya belum aman kalau mau aman memang BNGA ini kalau sudah di atas 1.000 lagi apalagi di atas 1.020 peluangnya bisa sampai 1.080 untuk menutup gap-nya ini minggu ini besok terakhir kan hari Jumat harus tutup di atas 1.020 lah jadi ada peluang minggu depan BNGA itu menutup gap-nya di langgal 20 April jadi seperti itu untuk BNGA cukup sampai disini video kali ini terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama Borneo Trader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chat-nya dan juga free konsultasi portfolio dan free grup rekomendasi kripto kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader errornya 2 di belakang sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan